Seorang pria tua menggunakan baju lusuh masuk dalam sebuah toko megah dan mewah. Dari bajunya, kelihatan jika pria itu seorang fakir. Para pengunjung pun memandang rendah dengan pandangan aneh terhadap pria itu. Namun tidak dengan pemilik toko. Seorang pebisnis yang masih remaja namun sudah cukup dewasa. Pemilik toko kemudian mendatangi pria tua itu dan menanyakan apa yang dia cari. Ternyata pria tua itu mencari selimut untuk dia dan anaknya. Namun dia hanya membawa uang seadanya. Pria tua itu minta selimut yang tidak terlalu bagus tapi cukup untuk melindungi anak-anaknya dari dinginnya udara. Namun pemilik toko memberikan selimut yang sangat bagus dan mahal harganya. Pemilik toko menyebutkan harganya pas dengan uang yang dibawa pria itu. Lalu kemudian pria itu pulang dengan perasaan yang sangat senang. Sontak para pengunjung toko yang mengetahui harga sebenarnya selimut itu berasa heran dan bertanya pada pemilik toko. Kemarin anda jual kepada saya selimut itu dengan harga yang mahal. Tapi hari ini anda menjualnya dengan harga yang sangat murah. Pemilik toko menjawab, Betul, selimut itu harganya mahal. Aku menjual kepadamu dengan harga yang pas. Tapi kemarin aku berdagang dengan manusia. Dan hari ini aku berdagang dengan Allah. Pesan yang tersirat dalam kisah ini adalah Dalam bersedekah pun kita juga harus menjaga perasaan orang yang akan kita beri. Terima kasih telah menonton!